Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di hari Ariska channel Oke teman-teman udah lama abang gak upload video Dan pada video kali ini abang akan upload videonya dari brand MJX Untuk pertama kali MJX ngeluarin Arsicar teman-teman ya Karena sebelumnya yang abang tau MJX itu mengeluarkan hanya pada seri drone aja Untuk Arsicar ini pertama kali menurut Bang Heri ya Jadi kalau misalkan teman-teman tau atau udah pernah lihat Arsicar dari brand MJX Boleh silahkan tinggalkan di kolom komentar Boleh silahkan komen biar kita semua pada tau teman-teman ya Nah untuk di video kali ini teman-teman ini spesial hanya reviewnya aja Jadi belum test run, test run di next video Nah mungkin teman-teman udah pernah lihat di channel-channel sebelumnya Saya juga sempat lihat di channelnya Mas Sigit Itu beliau udah review ini ya Udah review ini jadi saya review singkat Sama sekaligus bocoran harga Terus kalau misalkan teman-teman pengen Arsicar ini teman-teman bisa dapatkan di mana Simak aja videonya sampai habis Oke pertama langsung aja abang buka terlebih dahulu ya Bismillahirrahmanirrahim Dan sebelum buka abang ucapin selamat berpuasa buat teman-teman yang mendunaikan ibadah puasa Dimanapun teman-teman berada Selamat mendunaikan ibadah puasa Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa Yuk langsung aja kita buka Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman Seperti ini penampakan Arsinya Dari brand MJX Arsi Ini pertama sekali abang main Arsi Ini memang dari brand MJX Pada saat itu abang main Arsi drone MJX X101 ya Ini ada videonya Eh bukan mohon maaf ini ada fotonya Ini waktu pertama sekali abang main Arsi Namun belum menjadi tukang review seperti sekarang ini teman-teman ya Oke kita bahas pertama ini untuk 14 tahun ke atas 4WD remote control Kemudian jelas di bagian bawah ini tertulis Hiver Go Skalanya 1.16 4WD Ini menggunakan baterai lipo Kalau tadi dashboardnya ini lipo 25C ya 7.4V Kemudian disini ada 2 pilihan warna Ada warna biru dan warna ungu Berbalut pink seperti ini teman-teman ya Di kotak ini atau di video kali ini yang warna biru ini Kemudian di bagian samping sama aja Dan ini ada bracket Bracket untuk handphone back Kemudian ini ada pennya Ada kipasnya Kemudian untuk gear-gearnya disini Kalau misalkan kita lihat disini udah besi teman-teman ya Soknya udah metal Kalau keterangan sendiri Kemudian Menggunakan dynamo profesional Untuk remote controlnya seperti ini teman-teman Dan ini ada speedometer Bluetooth GPS Nah GPS di Arsi ini teman-teman Sebetulnya sepertinya ya Ini menurut abang itu Seperti speedometer aja Oke kita buka lagi dalaman Arsinya Untuk skala 1.16 lumayan gede ya Cukup gede Untuk build quality-nya ini sangat berat banget teman-teman Dari bahan ABS padat Mantap banget Ini pertama sekali abang unboxing Arsi Offroad monster truck Maksudnya 4WD Yang memang bobot ini sangat berat banget Ini bisa sampai 1 kilo lebih Hanya pada bobot Arsinya doang Dan metal shock ya Tuh lengket Memang metal shock teman-teman Dia lengket ngesoknya Tuh Nanti abang kasih bocoran harganya Berapa harga beli ini Yang jelas kesan pertamanya ini Sangat menarik sekali Karena bobot Arsinya Betul-betul berat ya Bahannya juga ABS padat Kelihatan mewah banget Dengan tulisan disitu Made in China Ini mewah banget teman-teman Asli ini pertama sekali Abang unboxing Arsi Yang memang berbahan mewah Seperti ini Nah mungkin teman-teman Harganya Penasaran ini Harga di angka berapa Ini sepertinya Di harga-harga 2 jutaan Tapi gak mungkin semahal itu Teman-teman ya Soalnya ini dari brand MJX Oke langsung saja Kita buka bodinya Nah Bodinya teman-teman Dibukanya gitu ya Diputar situ Naik Oke Kita angkat dulu Nah Untuk bodinya sendiri teman-teman Udah ada lapisin Seperti ini Mungkin udah dijelaskan Sama channel sebelah juga ya Karena Jadi gak saya jelasin Detail Mungkin udah dijelasin Sama channel sebelah Fokusnya disini Saya ngejelasin Dimana teman-teman Bisa dapetin Arsi ini Kemudian Berapa harga Arsi ini Karena untuk keseluruhannya Mungkin udah dijelasin Sama channel sebelah Saya juga udah nonton Karena beliau juga Reviewnya Bagus banget teman-teman ya Nah untuk baterainya Teman-teman Menggunakan Baterai 7,4V 2000mAh 35C Keterangannya disini Jadi berbeda dengan Dustbox Disini 7,4V 2000mAh 35C Untuk baterainya sendiri Nah kemudian Untuk motornya Ini masih Braset Menggunakan motor 390 Menurut abang Kemudian Menggunakan Pine Atau kipas Jadi abang Kurang pasti Berbahasa Inggris Ya jadi kipas Menggunakan kipas Pendingin motor Di sebelah sini Kemudian disini Ada ESC Sekaligus receiver Menyatu Dan di bar atas ini Ada tulisannya GPS Kemudian FN Servo Dan pen Jadi ini GPS nya teman-teman Di bagian atas ini Dia coloknya Ke atas ini GPS Nah kemudian Ini Ini modul GPS nya Kemudian ESC Dan servo Disini Ini masih Braset Itu hanya 2 Kabel nya Dalamannya memang Seperti ini aja Teman-teman Namun udah metal shock Ada lampu Di bagian depan Di bagian 8 Di bagian belakang Kosong Link-link disini Besi semua Ini besi Ini besi Gearnya juga besi Di bagian link root Tengah besi Untuk servo nya sendiri Di bawah sini Jadi di bawah Receiver Dan ESC Ini ada servo Di bawah situ Ini sepertinya Menggunakan servo Skala 1.16 Ya seukuran-ukuran WPL Di bawah sini Servo nya Bannya juga Empuk Karet Layaknya Bansin lehong Atau monster truck Sejenis Sudah dikasih Lem disini Ini menggunakan Nut Seperti biasa Kemudian Kita skip aja Mantap bahannya Soalnya empuk Lalu Selanjutnya Itu kita Ngedapetin Bracket tadi Yang di awal Tadi yang ada Di tampilan Dashbox tadi Ada bracket nya Mungkin buat Ditaruh disitu Lalu selanjutnya Ada part Aksesoris Ada wheelie bar nya Juga Jadi ini Pix ya Udah bisa Wheelie Udah bisa Jumping lah Istilahnya Ada wheelie bar nya Disini Kemudian ada USB charger Obeng nut nya Tadi Obeng rodanya Tadi Kemudian Obeng Plus USB chargernya Type C Micro ke Type C Eh USB ke Type C USB chargernya USB ke Type C Ini USB Ini Type C Berarti kita Ngecas nya Gimana Oh ini Salah Salah kasih Jenis model Batere Teman teman ya Harusnya ini Dikasih colokan lagi Sama modul lagi Buat Type C Jadi kita colokin Type C disini Ini saya buka terlebih dahulu Nih Harusnya disini Kasih modul lagi Disini ya Disini Kasih modul lagi Atau disini Terus colokin disini Nah jadi bisa ngecas Dia kan pengecasannya Type C tentunya Nah baru kita Ini colokin Ke adapter Baru bisa ngecas Lalu Selanjutnya Ada remote control nya Ini remote control nya Teman teman Kalau sekilas kita lihat Ini mirip-mirip Sama remote nya SG ya SG series Ataupun Udick series Serta pengaturan-pengaturan Tombol nya juga Sama semua Ini ada Dual rate Dual rate ini Untuk pengatur kecepatan Kemudian Staring trim Dan Staring dual rate Kemudian ini ada Throttle reverse Kemudian Staring reverse Jadi reverse ini Kebalikan dari arah sebelumnya Kalau misalkan kita tekan sini Maju Kalau misalkan kita reverse Jadi mundur disini ya Pokoknya reverse itu Kebalikan lah Ini steering Empuk Kemudian untuk Remote control Ditenagai 3 buah baterai Yang besar itu 1,5V AA AA ya AA 1,5V Dah itu aja teman teman Nah segitu teman teman Review singkatnya Yang jelas Unit ini Atau RCM jack ini Sangat worth sekali Dibeli teman teman Yang pertama Karena bahannya Berbahan ABS patat Serta Enak banget Dan ini memang Bahan RC terbaik Di harga Ya harganya Nggak begitu mahal Ya kalau menurut abang sendiri Ya dan bahan ini Sangat menarik sekali Untuk RCMJH 16H ini Teman teman bisa Ngedapetinya Di importir mainan Teman teman Jadi harganya Cuma 1,2V Kalau nggak 1,3V Ya kurang lebih Segitu ya Termasuk ongkir Abang juga Rada-rada lupa Maklum puasa Jadi rada-rada lupa Dan unboxing Serta review Ini di siang bolong Di tengah panas Banget teman teman Jadi teman teman Bisa ngedapetin RCMJH 16H ini Di importir mainan Teman 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 ya Udah ready Harganya berkisar Di 1,2V Sampai 1,3V Belum termasuk ongkir Dan untuk rekomendasi Teman 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 Buat yang pengen beli RC Monster Truck Di harga 1 jutaan Ini sangat rekomendasi Sekali teman teman Karena Pertama Di brand MJH ya Yang tentu kualitasnya Sangat menarik sekali Serta tadi Udah ada Willy Bar Dan saya yakin Ini bisa jumping Atau bisa Willy ya Bisa Willy Ya kalau menurut abang Kalau teman teman Pengen tanya Ini worth it atau gak dibeli Ini sangat worth it Sekali teman teman ya Jadi kalau misalkan Pengen beli Silahkan cek importir mainan Atau cek link Ada di deskripsi video ini Oke see you next video Sampai ketemu Di video test run RC ini Oke see you next video Bye bye